Pemilihan Umum Jawa Timur Dari dalam mobil yang tengah mereka tumpangi Aparat keamanan gabungan pun sigap melakukan misi penyelamatan Hingga terjadi kejar-kejaran dan baku tembak Aparat juga harus bersiap menghadapi ratusan masa yang mengamuk Melempari aparat yang bertahan menggunakan formasi tameng Penggunaan mobil water cannon dan pasukan pengurai masa Yang dengan motor trailnya juga diperagakan untuk memukul mundur masa Apel simulasi keamanan pilkada ini digelar di Polda Sumsel dan Kodam 2 Sriwijaya Di area komplek Jakabaring Sport City, Palembang Melibatkan kantor akuntan publik, Komisi Pemilihan Umum menggelar audit dana kampanye Sebelum pelapor dana kampanye masing-masing paslon dilakukan KPU juga menetapkan batas atas platform dana kampanye pilkada Jawa Timur sebesar 416 miliar rupiah Sumbangan dari partai politik atau badan hukum tidak boleh lebih dari 750 juta Sedangkan dari perseorangan dilarang melebihi 75 juta rupiah Kedua paslon juga dilarang menerima dana asing maupun BUMD dan BUMN